Tetap di sana! Alberto! Aku datang untukmu! Kalian berdua tidak pantas di sini! Pergi dari kotaku! Halo guys, selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film Luka yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang persahabatan dua monster laut yang menyukai kebebasan dan mereka mempunyai mimpi yang besar untuk memiliki sebuah pespa. Dan demi mimpinya itu, mereka harus siap perdampingan dengan manusia di daratan. Kalian penasaran kan bagaimana perjalanan dua sahabat ini? Baiklah, gak perlu berlama-lama. Hayuk kita langsung tonton aja, ini dia alur ceritanya. Para manusia percaya tentang adanya monster-monster mengerikan yang hidup di dekat pulau. Namun suatu malam, ada dua orang pemancing yang tidak mempercayai akan hal itu. Mereka menganggap kalau cerita itu adalah cerita bohong agar tidak ada orang yang datang ke wilayah itu untuk mencari ikan. Namun guys, anggapan mereka seketika berubah setelah mereka berdua melihat monster laut itu secara nyata. Jadi monster laut itu benar adanya. Sementara itu di dasar laut, ikan setengah manusia yang bernama Luka sedang mengumpulkan ikan-ikannya yang kabur. Ketika Luka sedang mengembala ikan-ikannya itu, Luka menemukan sebuah jam dan beberapa benda yang menurutnya adalah benda asing karena ia baru melihatnya. Dan pada saat itu, datang sebuah perahu kecil yang lewat dan Luka pun langsung bersembunyi karena ia ketakutan. Ia mengira kalau perahu kecil itu adalah monster darat. Saat waktu makan siang, ibu Luka memanggilnya dan ia pun segera pulang. Di rumah kecil itu, Luka tinggal bersama ayah, ibu dan juga neneknya. Dan ketika Luka sedang berkumpul bersama keluarganya, ia mencoba bertanya tentang para monster yang ada di daratan. Ternyata Luka sangat penasaran dengan keberadaan mereka. Namun ternyata, di sini ibu Luka keberatan dan ia pun langsung memerahi anaknya itu. Tak berselang lama, Luka pun kembali menggembala para ikan. Dan saat itu, ia kembali mencari benda-benda asing yang selalu membuat ia penasaran. Namun saat itu, ia dikagetkan dengan kehadiran seseorang yang ternyata ia juga adalah seorang monster laut sama sepertinya. Ia bernama Alberto Scorvano. Dan kemudian Alberto pun mengajak Luka menuju ke daratan. Setelah sampai daratan, Luka pun berubah menjadi manusia. Ia yang awalnya panik akan perubahan itu, perlahan mulai menikmati dan mengagumi sekelilingnya. Namun itu tak berlangsung lama, Luka segera kembali ke lautan karena ia takut kepada ibunya. Sepanjang malam, Luka memikirkan apa yang telah ia lihat tadi siang. Dan pada keesokan harinya, ia masih penasaran dan ia pun pergi ke daratan menemui Alberto. Alberto mulai mengajari Luka bagaimana cara untuk perjalanan agar ia terbiasa. Dan setelah itu, Alberto mengajak Luka untuk mengunjungi tempat tinggal Alberto. Di sana Alberto menjelaskan kalau ia tinggal bersama ayahnya yang jarang pulang. Setelah Luka sampai di atas, Luka melihat banyak benda-benda manusia di tempat tinggal Alberto. Namun salah satu benda yang membuat Luka tertarik yaitu adalah sebuah gambar motor Pespa. Alberto pun menjelaskan kalau benda itu adalah benda yang bisa membawa Luka pergi kemanapun Luka inginkan. Luka pun semakin tertarik dan kemudian Alberto mengajak Luka untuk merakit sebuah Pespa. Beberapa jam kemudian, Pespa yang mereka buat sudah jadi. Dan Luka pun segera bergegas pulang karena ia takut ibunya akan marah. Setelah sampai rumah, ibunya memarahi Luka karena ia pulang terlambat. Namun sang nenek membela Luka dan hari itu adalah hari yang sangat menyenangkan untuknya. Pada keesokan harinya Luka kembali ke daratan untuk menemui Alberto dan kini mereka berdua bersiap untuk mencoba Pespa yang kemarin mereka rakit. Namun sayang, saat Alberto mencobanya Pespa itu malah hancur berantakan dan ternyata hal itu yang membuat mereka sangat bahagia. Setiap hari di saat waktu menggembala, Luka selalu menyempatkan waktu pergi ke daratan menemui Alberto untuk merakit Pespa impian mereka berdua. Setiap siang mereka selalu menghabiskan waktu bermain bersama dan mereka berdua terlihat sangat bebas. Gelagat aneh Luka akhir-akhir ini ternyata membuat orang tua Luka curiga. Akhirnya mereka tahu kalau anaknya itu selalu pergi ke daratan. Saat Luka pulang ke rumah, ayah dan ibunya memarahinya. Ibunya khawatir kalau Luka akan celaka di atas sana. Sementara Luka yang sudah menyukai daratan meyakinkan ibunya kalau di daratan aman dan ia akan baik-baik saja. Namun ternyata ibunya tetap melarang Luka untuk pergi ke permukaan lagi. Luka pun kecewa atas keputusan orang tuanya itu. Ia pun marah dan langsung pergi menuju ke daratan. Ayah dan ibunya Luka mendatangkan paman Ugo yang berasal dari Laut Dalam. Luka akan dibawa oleh pamannya selama dua musim sebagai hukuman karena ia tidak menuruti kemauan orang tuanya. Setelah sampai daratan, Luka menceritakan semuanya kepada sahabat barunya itu. Lalu kemudian sahabatnya itu mengajak Luka pergi ke kota agar ayah dan ibunya tidak bisa menemukannya. Luka yang menyukai kebebasan pun menyetujuinya dengan harapan di kota itu mereka bisa menemukan pespa impian mereka yang sesungguhnya. Dan mereka berdua pun bersiap berenang mengarungi lautan menuju ke kota. Ketika mereka sampai di kota, mereka berjalan sambil bersembunyi agar tidak ada orang yang melihat mereka. Dan saat memasuki kota, Luka dibuat terkejut dengan keadaan kota yang ramai dan banyak manusia. Namun Luka langsung takut saat ia melihat gambar dan juga patung manusia yang memburu para monster laut. Saat Luka mengajak Alberto untuk pergi, sebuah pespa datang. Dan anak yang mengendarai pespa itu bernama Ercole Pisconte. Lalu Ercole pun menegur Luka dan Alberto yang merupakan orang baru di kota itu. Namun ternyata Ercole ini adalah anak yang sangat nakal. Ia pun membuli Luka dan Alberto. Dan di saat Luka akan dimasukkan ke dalam air oleh Ercole, tiba-tiba seorang anak perempuan datang menggunakan sepeda. Anak perempuan itu bernama Julia. Julia menyelamatkan Luka dan Alberto. Dan kemudian ia membawa mereka pergi. Julia mengajak Luka dan Alberto untuk mengikuti lomba piala Portorosso. Dan Luka pun berpikir kalau mereka menang uangnya akan mereka belikan sebuah pespa. Dan di sini juga Julia menjelaskan kalau ini bukanlah lomba yang biasa. Ini adalah triathlon tradisional Italia di mana akan ada tiga macam yang diperlombakan. Yaitu berenang, bersepeda, dan makan pasta. Dan akhirnya mereka bertiga sepakat untuk mengikuti lomba itu. Luka bertugas menyelesaikan lomba sepeda, Alberto makan pasta, sementara Julia berenang. Setelah itu Julia pulang ke rumah mengajak serta Luka dan Alberto. Dan masalahnya sekarang mereka membutuhkan biaya untuk mendaftarkan tim mereka di perlombaan itu. Julia mencoba membujuk ayahnya untuk meminta uang agar tim mereka bisa segera mendaftar. Awalnya ayah Julia tidak mengizinkannya. Namun akhirnya ia menyetujuinya dengan catatan Luka dan Alberto harus ikut bekerja dengan ayah Julia untuk mencari ikan. Luka dan Alberto pun diizinkan untuk menginap di rumah pohon milik Julia. Dan saat mereka akan tidur, mereka berdua kembali berhayal dan membahas tentang pespa. Dan pada keesokan harinya, Luka dan Alberto terbangun dengan rupa aslinya. Mereka berubah karena saat tertidur semalaman, hujan turun. Mereka berdua pun terkejut melihat tubuh asli mereka. Setelah mereka berhasil berubah lagi menjadi manusia, mereka berdua diajak oleh ayahnya Julia untuk pergi melaut menangkap ikan. Dan oleh karena lautan itu adalah tempatnya mereka, maka mereka tahu persis di mana tempat yang banyak ikannya. Dan alhasil tangkapan mereka hari itu sangat banyak. Sementara itu ayah dan ibu Luka datang untuk mencari Luka. Di kota yang banyak anak kecil itu, mereka mulai mencari Luka di setiap sudut kota. Dan hari pendaftaran perlombaan pun telah tiba. Semua anak mengantri untuk mendaftar termasuk Luka, Alberto dan Julia. Di sana mereka bertiga bertemu dengan Ercole, si anak nakal. Ercole sesumbar kalau ia akan mengalahkan mereka bertiga di perlombaan itu. Hari terus berlalu. Mereka bertiga bersemangat dan terus berusaha untuk berlatih sesuai tugas masing-masing. Aku tahu. Dan ingat, Piccoletto. Silencio Bruno. Aku buktikan. Pronti, Aiposti, Fia. Aku bisa tangani ini. Tiap menghadapi apapun, bisa berupakan neloli, pene, fusili, trofi, peraturan. Peraturan adalah untuk yang mengikuti peraturan. Ada monster laun? Tidak. Tapi aku melihat beberapa umpah. Dan saat sore tiba, Luka melihat ayah dan ibunya yang sedang mencarinya. Luka pun langsung bersembunyi. Saat malam hari, Julia bersama Luka sedang asik mengobrol. Julia memberitahu Luka tentang bintang dan planet yang ada di angkasa. Luka pun sangat antusias mendengar cerita Julia. Luka sangat tertarik akan keindahan alam semesta. Namun di sini, Alberto terlihat mulai tidak suka dengan sikap Luka dan Julia. Saat malam hari ketika kota mulai sepi, Alberto mengajak Luka pergi ke sebuah toko untuk melihat pespa yang mereka idamkan. Namun saat itu tiba-tiba datang Ercole dan teman-temannya. Dan mereka pun langsung memukuli Alberto. Namun beruntung, kali ini Luka berhasil melawan mereka. Dan Alberto dan Luka pun langsung pergi menuju ke rumah Julia. Setiap hari mereka semangat berlatih. Di sini ayah Julia juga mengajari Alberto bagaimana cara makan pasta yang baik. Sementara itu di sisi lain, ayah dan ibu Luka mulai menyerah mencari anaknya. Dan di saat itu tiba-tiba Luka, Alberto dan Julia melintas di depan mereka. Luka pun ketakutan. Ia langsung kabur menuju bukit. Dan setelah sampai atas, Alberto kesal dan marah karena kini Luka terlihat akrab dengan Julia. Dan selalu membahas tentang sekolah. Alberto pun kesal. Dan ia pun langsung menaiki sepeda bersama Luka. Dan mereka turun ke bawah. Alberto hilang kendali dan akhirnya mereka pun mendarat di lautan. Luka dan Alberto kini tak satu misi. Tujuan awal mereka datang ke daratan untuk mendapatkan pespa, kini telah sirna karena Luka berkeinginan untuk bersekolah. Mendengar hal itu Alberto pun semakin marah. Alberto tidak ingin sahabatnya itu menjalani semua aktivitas normal seperti manusia. Dan saat Julia datang, Alberto pun menceburkan dirinya ke lautan dan ia langsung menunjukkan wajah aslinya. Tidak punya waktu untuk bermain-main. Saat itu Luka tanpa sengaja berteriak monster laut sambil menunjuk ke arah Alberto. Alberto pun tidak percaya akan hal itu. Dan ia pun sakit hati dan langsung meninggalkan mereka berdua. Saat Luka dan Julia pulang, ayah Julia menanyakan keberadaan Alberto. Ayah Julia pun khawatir. Lalu kemudian ia pergi untuk mencarinya. Malam itu Julia juga mengetahui wujud asli Luka. Julia pun merasa khawatir akan keberadaan Luka di daratan. Karena ia pikir ayahnya juga adalah pemburu monster laut. Lalu kemudian Luka memberi tahu alasan yang sebenarnya kepada Julia kenapa ia bisa sampai di pulau Porto Rosso. Luka pun meminta maaf kepada Julia dan ia langsung pergi menuju lautan. Luka pergi menuju ke pulau tempat Alberto tinggal. Dan di sana Luka meminta maaf kepada Alberto atas apa yang telah ia perbuat. Ternyata Alberto adalah anak yang sangat kesepian. Sepeninggal ayahnya, ia hidup dan berjuang sendiri. Namun setelah bertemu dengan Luka, ia merasa seperti ada sahabat baru yang bisa mengusir kesepiannya itu dengan mencari hal-hal yang baru bersama-sama. Luka pun mulai mengerti bagaimana perasaan sahabatnya itu. Namun sebelum ia pergi, ia berjanji akan memperbaiki semuanya. Dan pada keesokan harinya, perlombaan pun dimulai. Luka yang awalnya satu tim dengan Julia, kini ia bermain sendiri. Luka bersiap untuk berenang dengan menggunakan baju anti air milik Alberto. Setelah perlombaan berenang selesai, lanjut ke perlombaan makan pasta. Dan saat mereka selesai memakan pasta, dilanjutkan ke perlombaan yang terakhir yaitu menaiki sepeda menuju ke atas bukit. Saat di perjalanan menuju bukit, ia bertemu dengan ayah dan ibunya. Namun ia terus melaju mengikuti perlombaan. Dan di saat Luka masih berjuang, hujan pun turun. Luka langsung berteduh untuk menyelamatkan diri. Namun di sini tiba-tiba Alberto datang, ia membawa payung untuk Luka. Tetapi sangat disayangkan, saat itu Ercole malah menabrak Alberto hingga mengakibatkan Alberto kehujanan dan seketika berubah menjadi monster laut. Semua orang terkejut melihat wajah asli Alberto. Ercole yang melihat Alberto berubah langsung berlari dan langsung melemparkan jaring untuk menangkap Alberto. Luka yang melihat sahabatnya dalam bahaya, ia pun segera pergi untuk menyelamatkannya. Luka perlahan berubah menjadi monster laut dan kemudian ia langsung membawa sahabatnya itu pergi. Ayo kita pergi ke air! Tidak, cicong! Luka! Luka! Maaf! Kau seharus segera pergi saat aku menyuruhmu. Sekarang aku harus membutuhkan ketidakadilan yang jahat! Tidak! Tidak! Kau baik-baik saja? Iya, iya. Aku baik-baik saja. Mereka berdua dikejar oleh Ercole sampai ke garis pinis. Dan setelah di garis pinis, semua orang yang berkumpul dan sebagian orang bersiap untuk menangkap kedua monster laut itu. Namun saat itu ayah Julia menyadari kalau kedua monster laut itu adalah Luka dan Alberto, anak-anak yang baik. Dan kemudian ayah Julia pun memutuskan kalau Luka dan Alberto adalah pemenang dari perlombaan itu. Ayah dan ibu Luka juga menyaksikan kemenangan anaknya itu. Luka dan Alberto berhasil mendapatkan piala Portoroso. Poster hadiah untuk menangkap para monster laut pun disobek. Manusia menganggap kalau monster laut tidak berbahaya dan kini mereka bisa hidup berdampingan satu sama lain. Sementara itu Ercole dihukum. Ia diceburkan ke dalam kolam karena teman-temannya merasa Ercole adalah anak yang sok berkuasa. Dan pada akhirnya, Alberto dan Luka pun mendapatkan pespa yang selama ini mereka impikan. Namun beberapa hari kemudian, ternyata Alberto menjual kembali pespa itu dan uangnya ia belikan untuk membeli tiket kereta untuk Luka yang ingin pergi sekolah bersama Julia. Dan pada saat itu, keluarga Luka pun datang dan mereka menyetujui kalau Luka pergi. Mereka pun berpelukan untuk perpisahan. Namun di saat Luka bersiap pergi dan mengajak Alberto, ternyata Alberto tidak ikut dan ia malah memilih tinggal dengan ayah Julia. Alberto pun bersedih berpisah dengan Luka. Mereka pun kini berpisah. Luka pergi meninggalkan sahabat dan keluarganya untuk meraih cita-citanya di sekolah. Dan guys, di sini film pun berakhir. Nah itulah alur cerita dari film Luka. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton alur ini ya. Sampai ketemu lagi di alur cerita film berikutnya. Dadah! Dadah! selamat menikmati